Terima kasih telah menonton Saya pikir sejarah itu banyak dibentukkan oleh subjek Masa itu sendiri saya pikir itu masih dibanyak sebagai pelengkap penderita Kita lihat dalam sejarah manusia itu banyak sekali Sejarah bahwa terbukti semua dilakukan oleh subjek-subjek Apakah itu yang baik atau yang buruk Yang terpaksudnya itu sendiri Dan itulah itu sendiri Terima kasih melalui tangkapannya mas Menunjukkan bahwa dia tidak pada satu komunitas saja dia Dia melihat pentingnya perjuangan Tapi juga kemudian dia kembali ke nasionalisme Dan akhirnya dia mengatakan Bahkan Islam juga dia mengatakan itu penting Karena menurut dia ketimuran itu tidak bisa lepas dari keislaman Nah pertanyaannya adalah menurut Mas Gur sendiri Jadi apakah sosok Tan Malaka ini Ataukah Syahrir atau Soekarno itu Punya identitas ke Indonesiaan yang Kemudian arahnya lebih kepada Postkolonial atau nasionalisme Entah apa Saya tidak tahu bahkan menjawabnya apakah mereka punya sosok ke Indonesiaan Karena kalau Indonesiaan itu susah sekali ya Tapi Pan Malaka Ini memang suara Marxis Dan tidak ada salahnya suara Marxis Dia Kalau Madiro kan materialisme dialetik Logika kan Madiro Itu Marxisme Dan Dan Percaya bahwa Komproletar yang akan mengubah dunia Saya bukan pengagum Tan Malaka Saya mau menulis operatan Tan Malaka Tapi bukan pengagum Tan Malaka Karena Kalau saya boleh kritik disini Tidak berdosa kan Tan Malaka Sebagai seorang Bolshevik Harusnya dia bisa berhasil membangun partai Dia tidak membangun partai Kadernya tidak jelas Sedangkan KTKI maupun PSI itu jelas Ketiga Tapi lebih dari itu adalah Bahwa Dia bergerak di bawah tanah Ini dalam partai kan Tapi Dia tidak tahu bahwa proklamasi kemerdekaan mau diumumkan Berarti jaringannya tidak bagus Seorang Bolshevik sederasi Jangan seorang Bolshevik Saya Kalau saya bergerak di bawah tanah Pasti saya tahu Network yang baik Untuk menentukan informasi Jadi mungkin tanah Seorang pemikir hebat Tapi bukan seorang Penggerak revolusi yang Jijula Nah Iqna Sedeiden mengatakan bahwa Dibandingkan dengan Bunga Dan lain-lain Yang lain itu bintar Tan Malaka itu jenius Saya menganggap Ya Saya lebih suka baca bukunya Bunga Karena enak dibaca Dan perlu Kalau Tan Malaka itu Berat 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 Dan Saya anggap pakai pedantik Pameru pengkauan Tapi maaf Bahwa dia Seorang yang Mengagumkan Susup menyusup di luar tanah Oke Oke Cool Cool guys Bagaimana dibandingkan dengan Syarir Dan Bunga Saya tidak Masih-masih punya keistimewaan Karena itu Baiknya zaman sekarang Adalah kita tidak Maki-maki Pemimpin kita Tapi kita juga Jangan mengeja-mija Kalau dulu kan zaman saya itu Yang PKI akan Maki-maki Harta Dan Syarir Yang PSI akan memakai Yang PKI Pemimpin apapun Dan seterusnya Kita sekarang Sekarang harusnya Meng-appreciate Semua pemimpin Indonesia yang dulu Lalu kita Kembali Saya selalu teringat Pada kata-kata Yang ditulis oleh Suhobi Dalam bukunya Dengan Jalan Apa Seimbang Kira Bahwa Dia tujukan pada Siapa saja Kiliat Pekanan Yang Bekerja untuk Indonesia Dan sekarang Saya kira Kita sudah sampai tahap Untuk Berpikir dengan Indonesia Jadi Saudara-saudara Benci Sama Sekarang itu ada orang Masih benci sama PKI Anak sekali Benci sama PSI Anak sekali juga Masyumi Aduh Apa sih Kalian Sama saya juga Waktu saya Masih sudah sudah tidak ada PSI Dilarang Jadi Sama-sama Jika tidak mengalami hal-hal Demikian Kita harus Lebih 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 bisa Mengatasi Warisan Geblek Dari orang Mereka Kalau saya baca Dari makanan Yang Bapak berikan Itu Maaf Nama saya Budi Kalau saya baca Dari masalah Yang Bapak berikan Kepada kami Itu saya lihat Tokoh-tokoh yang diambil Itu Porosnya Poros Masjid Sama Pak Ya Terlihat Kemudian Kemudian Ada Sejak Mokoh Ada Jahrir Yang mana Beliau berdua itu Merukakan tokoh-tokoh dari PSI Yang kita tahu PSI Sendiripun Dalam anggaran dasarnya Mencantumkan Masisme Kemudian ada Bung Karno Yang kita kenal juga Dengan nama Natakom Dengan ideologi Natakom Dan kita kenal juga Bung Karno itu pernah menulis Tentang Natakom itu sendiri Di bawah Penderaan Repolusi Nah kalau kita bicara Maksisme Dan cuma kita kaitkan Dengan humanisme Berarti Porosnya itu adalah Dialektika Materialis Ya berarti Kalau Humanis disini Dalam konteks Maksis adalah Rasionalitas Cuma yang mungkin Saya ingin jadi pertanyaan Ke Pak Budawan Muhammad Bagaimana mengaitkannya Ke hak asasi manusia Karena disini Bila disebutkan tentang Atas manusia Apakah Humanisme itu Lebih cenderung Kepada rasionalitas Atau lebih cenderung Kepada hak asasi manusia Terima kasih Pertanyaan yang dokus Yang terakhir sekali Memang Hak-hak asasi manusia Ternyata punya benih Di dalam Sejarah humanisme Karena manusia Dihargai Sampai hak-haknya Sebagai tasar Di dalam Pemikiran Indonesia Anehnya Ini ada Suatu yang Kabur Di sana Karena Ketika Kita semua Berjujan tentang subjek Saya tadi Saya bukan Bunggara Bunggara Merheng Partai Komunis Bisa Dengan Politarian Yang lain Bisa Dengan Kepansa Itu Satuan-satuan besar Yang dibayangkan oleh Para pendiri Republik Para pelopor Pemikiran kita Bukan Individu Ketika Sampai pada Individu Yang Rupanya Fokus Dari Hakkak Jadi Itu Menjadi Agak Grogi Agak Rapuk Premis-premis Dari humanisme Mereka Itu terbukti Ketika Persiapan Dapat Persiapan Pemerintah Persiapan Pemerintah Yang Waktu itu Bung Hacar Karena Bung Hacar Ambal Dikasang dari Eropa Dia tahu Bagaimana Keadaan Nazisman Jerman Dan dia Mengusulkan Dalam Berapet itu Supaya Ada Dijamin Hakkak Keluarga Negara Hakkak Keluarga Negara Belum Hakkak Azji Tapi Sudah Di sana Dan itu Diusurkan Sebelum Hakkak Azji Namusia Dilatifikasi Oleh PBB Itu Bulan Juli Tahun 45 Tapi Disitu Bung Hacar Rumah 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 Tidak Sudju Hakkak Azji Dicantum Karena Karena Rumah Bertolak Dari Premis Pertama Mungkin Dia Seorang Yang Menganggap Bahwa The subject Itu subject Sebenarnya Adalah Malah Yang Orang Banyak Persatuan Individu Tidak Penting Satu Premis Itu Kedua Premis Yang Dibawas 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 Prof. Supomo Yang Merupakan Satu-satunya Alikum Di dalam Sidang-sidang Itu Yaitu Bahwa Kalau begitu Kalau kita mulai Seperti Dikatakan Malah Dibawas Kita mulai Mencurigai Mencurigai Negara Kita curiga Pada negara Pada negara Kekeluargaan Masa dicurigai Masa negara Sebagai bapak kita Kau dicurigai Itu Kata-kata Supomo Dan Sedihnya Adalah Bahwa Contoh yang diambil Adalah dari Jepang Yang Pasis Yaitu Satu negara Reparita yang Pasis Yang Ya ada Teno Haika Yang Menjadi Pelindung Semuanya Dan Kadang itu Dia usah Mencurigai Jadi Berdosa Untuk Mencurigai Negara Memang Dibaca Sekarang Terima